Kota penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang diberikan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada pemerintah kota Ambon berjumlah 1.152 orang yang terdiri atas 942 tenaga guru dan 210 untuk tenaga kesehatan. Saat ini pemerintah kota Ambon sedang melakukan seleksi dan penilaian bagi tenaga honorer yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi P3K. Dalam proses seleksi dan penilaian pengangkatan P3K, menjabat wali kota Ambon, Bodewin Watimena menginstruksikan kepada Kepala Sekolah maupun Kepala BKD dan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan seleksi secara jujur dan benar. Watimena menegaskan, jika ada kedapatan Oknum ASN yang mencoba memanipulasi data atau melakukan kecurangan dalam proses ini, dirinya tidak segan untuk menonjobkan Oknum ASN tersebut. Nah saya sudah sampaikan, saya sudah tekankan kepada seluruh ASN yang terlibat dengan itu, Kepala-Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan hal yang baik dan benar dalam proses ini. Siapa yang coba-coba untuk melakukan manipulasi, melakukan perbuatan tidak jujur dalam penilaian itu, saya pasti tindak tegas. Itu komitmen saya selaku pimpinan. Nah tinggal dijabarkan. Ketahuan saja satu orang yang melakukan itu saya menonjobkan di apel pagi. Watimena menambahkan, hal yang dilakukannya bukan merupakan sebuah ancaman, namun untuk meyakinkan semua pihak bahwa pemerintah Kota Ambon akan berlaku jujur dalam seleksi pengangkatan pegawai P3K di lingkup pemerintah Kota Ambon. Ongen Limba, Junyadi Asril, melaporkan.